Hai, Halo Sobat Alpateknik, saya Rafael, senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan sekalian khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memperbaiki atau mengakali food processor atau saya menyebutnya sama saja dengan blender ya. Keluhannya yaitu, kata pemiliknya sih, mati, tidak berputar. Nah, jadi mungkin kadang berputar, kadang tidak katanya. Nah, coba kita nyalakan, ini gelas sudah terpasang, kita nyalakan, tidak berputar. Mungkin coloannya, tidak berputar juga. Atau gelasnya kurang pas. Berputar rekan-rekan, kalau gelasnya pas, sampai terkunci seperti ini, maka akan berputar. Tapi kalau tidak pas, cuma hanya sekedar nempel begini dan seperti ini tidak berputar. Karena ada semacam tombol rahasia ya, untuk yang merek-merek berkelas, ada tombol pengamannya. Nah, oke, kita akan mengakali supaya blender ini bisa menyala atau berputar terus tanpa memusingkan gelas atau tidak. Karena mungkin yang memakai masih awam juga, belum tahu cara kerja dari blender. Kita akan mengakali supaya ini bisa menyala. Selalu menyala. Nah, oke, bagaimana cara mengakalinya atau triknya? Simak terus video ini. Dan jangan lupa, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alphatechnik ini, silakan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya. Agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Bagikan rekan-rekan yang berdomisili di Klaten maupun Jogja bagian timur, yang memerlukan jasa perbaikan elektronik dapat menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram. Di sini ada nama Facebook dan Instagram saya, atau search lokasi Alphatechnik Servis Elektronika Rumah Tangga melalui aplikasi Google Map. Anda akan dipandu melalui aplikasi itu hingga ke bengkel saya. Oke, langsung saja kita perbaik. Oke rekan-rekan, untuk blender-blender yang bermerek atau yang kelasnya lebih mahal dari blender-blender yang ada di pasaran, biasanya sistemnya sudah menggunakan sistem pengaman, yaitu sebuah tombol rahasia atau suite. Ini tombol rahasianya di sini ternyata, pokoknya rekan-rekan cari saja di bawah kuncian gelas, pasti ada seperti tombol. Nah ini, yang ini bila gelasnya dipasang, ini tonjolan dalam gelas ini akan menekan suite atau tombol rahasia ini, sehingga menjadi on. Nah, ini bisa dibuktikan dengan seperti ini, saya sudah colokkan ya, kita akan menekan tombol ini, suite-nya ini di sini. Kalau tidak gelap, tidak terlihat, ini rekan-rekan tombolnya, kita akan tekan dengan obeng seperti ini, ya. Lalu kita putar, pengatur kecepatannya. Kalau dilepas, mati. Kalau ditekan, menyala lagi. Orang-orang yang awam, maksudnya, ya biasa yang tidak mengetahui cara kerjanya, memasang gelas secara sembarangan, maksudnya asal nempel saja. Kalau asal nempel saja seperti ini, ya tidak akan berputar. Nah, tapi jika sampai terkunci atau sampai menekan tombol itu, sampai kelek biasanya, sudah sampai terdengar bunyi kelek, colokkan, maka akan berputar. Nah, kita akan mengakali supaya berputar terus dengan atau tanpa gelas. Nah, caranya kita bongkar. Nah, kita bongkar dalamnya seperti ini, ya, rekan-rekan. Nah, kotor sekali. Nah, ini rekan-rekan. Nah, ini rekan-rekan tombol rahasianya, yaitu di ini, ya, di sini. Ini terhubung dengan, ini adalah saklarnya sebetulnya ini. Nah, yang di atas tadi, yang saya tekan di video tadi, yang ini. Nah, ini, ini adalah tuasnya. Apabila ini tertekan, maka dia akan menekan, nah, akan menggerakkan tuas ini, sehingga menekan tombol ini. Nah, ini ada tombol ini. Nah, jadi cara kerjaan seperti itu, misalnya sana tadi ditekan, maka ini akan bergeser seperti ini, rekan-rekan. Tek, nah, akan menekan tombol ini. Ini, coba kita ulang sekali lagi. Rekan-rekan lihat di tombolnya itu, saya akan geser. Nah, lihat itu rekan-rekan. Lihat itu. Nah, ya kan? Nih. Nah, ini adalah suite rahasianya. Nah, itu tadi ya, tombol rahasianya ini. Nah, setelah kita amati, ternyata, dari steker listrik masuk, ya. Dari steker listrik masuk ini, ada, keluar pasti dua kabel, ya. Warna biru dan warna coklat. Yang warna biru itu langsung masuk ke dinamo atau motornya. Yang warna coklat itu ternyata harus melalui saklar itu tadi, atau tombol rahasia itu tadi. Nah, ini lalu keluar ke kabel warna merah ini, baru ke pengatur kecepatan. Ini pengatur kecepatannya. Nah, baru diumpankan ke sini, motor. Nah, caranya sangat mudah, rekan-rekan. Yaitu, kita potong saja kabel merah ini, yang ke saklar rahasia ini. Lalu kita sambung langsung dengan kabel coklatnya. Ini saya potong. Susah sekali potongnya. Wah, malah hancur. Wah, malah hancur. Karena saya potongnya pakai tangan satu. Nah, malah hancur ini saklarnya ini. Sudah, tidak apa-apa orang kita tidak pakai. Buang saja. Nah, langsung kedua kabel ini kita sambung. Ya, oke. Kita sambung dulu. Sambung seperti ini. Lalu isolasi ya, rekan-rekan. Tidak usah pakai soldier biasa. Semua orang bisa melakukannya. Ya, rekan-rekan seperti ini. Lalu kita coba. Ya, oke rekan-rekan. Nah, ini sudah saya kembalikan sekalian ya. Sudah saya tutup. Nah, sekarang kita coba. Tanpa gelas. Dan colokkan. Ya, rekan-rekan. Jadi seperti itu. Dengan atau tanpa gelas. Ini pasti tetap bisa berputar. Nah, jadi. Pemiliknya. Tidak usah perlu. Mengatur-ngatur. Letaknya. Harus tepat. Harus gimana. Yang penting. Asal gelasnya. Masuk saja. Pasti berputar. Oke. Begitu saja rekan-rekan. Cara memperbaikinya. Atau cara. Trik. Mengakalinya. Jangan lupa. Klik like dan subscribe. Serta share videonya. Agar ilmunya bermanfaat. Bagi orang lain juga. Serta menjadi ladang pahala. Bagi kita semua. Harga ilmu dan pengalaman. Karena ilmu dan pengalaman. Itu yang dibayar mahal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.